Pedang berbunga dendam jilid 13. Pada saat itu barulah sekalian orang dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Ternyata yang berguguran jatuh dari udara itu adalah enam helai sol sepatu. Dengan begitu jelas sudah bahwa taburan sinar golok Limpo Seng tadi telah mengupas sepatu dari ketiga orang itu. Hal itu menandakan kalau Limpo Seng masih berlaku murah hati. Kalau dia mau, apakah kaki ketiga orang itu masih dimiliki oleh yang punya? Ketiga orang itu walaupun kakinya masih terbungkus kain sepatu tetapi sepatu yang tak ada alasnya, bawahnya, sehingga sama dengan tidak bersepatu saja. Pecahlah nyali mereka dan mereka tak berani mengejar lagi. Sekali melesat tadi Limpo Seng sudah berada 7-8 tombak jauhnya. Tetapi tepat pada saat itu 7-8 sosok bayangan berhamburan menerjang. Orang yang paling tiba lebih dulu, terus langsung menyerang Limpo Seng. Tianpik Siusu yang melihat dari kejauhan segera tertawa gelak-gelak, Limtai Hiap, kali ini kalau tak mau pergi, engkau tentu tidak bisa. Engkau mampu. Merangsang perhatian Ah Teng Loko Ai untuk datang mengundangmu, sungguh terang sekali mukamu. Ketika Pui Tiok dan Beng Cu memandang ke muka, tampak Limpo Seng sedang menghadapi seorang lelaki pendek gemuk seperti bola. Tetapi gerakannya luar biasa tangkasnya. Di bawah hujan tebaran golok yang seperti hujan mencurah, si pendek Kate itu dapat berlincahan kian kemari laksana seekor kupu dua. Bukan melainkan menghindari serangan golok Limpo Seng, pun juga sempat untuk balas menyerang bagian dua yang berbahaya dari tubuh Limpo Seng. Mendengar teriakan Tianpik Siusu tadi, menggigilah hati Pui Tiok. Dia tahu kalau Ah Teng Loko Ai itu seorang tokoh hebat dari aliran hitam. Dengan begitu Pui Tiok dapat menarik kesan bahwa kali ini pertemuan besar di tepi bengawan Hongho yang diselenggarakan oleh Cap Jipang itu juga dihadiri oleh Benggolan 2 dan Durjana 2 yang ternama. Pui Tiok memberi isyarat metu kepada Beng Cu. Keduanya lalu tinggalkan tempat itu. Tetapi pada saat itu Tianpik Siusu cepat berputar tubuh dan menghadang, Megapa kalian hendak pergi, apakah kalian tak mau memberi muka kepadaku? Pui Tiok tertegun, serunya gotoh, aku tak kenal dengan Anda. Sudah tentu aku hendak melanjutkan perjalanan lagi, perlu apa tinggal di sini? Tianpik Siusu tertawa, karena Anda bersama-sama Lim Tai Hiap, sudah tentu kami akan gembira sekali kalau dapat mengundang Anda menghadiri rapat besar itu, Pui Tiok dan Beng Cu terkejut sekali. Kalau pergi menghadiri pesta besar itu tentu akan bertemu dengan Cho Hen Hong. Siatu hal yang untuk sementara waktu itu harus dihindarkan dulu. Terima kasih atas kebaikan Anda kata Pui Tiok, tapi kami masih mempunyai lain urusan yang penting. Betulkah itu seru Tianpik Siusu dengan sinis apa sungguh-sungguh kalian tak mau memberi muka? Coba lihatlah Lim Tai Hiap itu. Pui Tiok dan Beng Cu berpaling. Serentak keduanya mengeluh dalam hati. Ternyata saat itu Lim Po Seng sudah mulai kewalahan melayani Ah Teng Loko Ai saja, pun masih ada empat orang lagi yang mengeroyuknya. Tampak Lim Po Seng sudah mulai kewalahan walaupun goloknya masih menghambur sinari yang berwibawa tetapi jelas kalau dia lebih banyak bertahan daripada menyerang. Dan kesibukan Lim Po Seng itu bukan karena kalah angin terhadap Ah Teng Loko Ai. Ah Teng memang laksana bayang dua yang berterbangan kian kemari, sukar dipegang. Tetapi masih dapat diatasi Lim Po Seng. Yang membuat Lim Po Seng kewalahan adalah salah seorang dari keempat pengeroyuknya itu, yakni seorang wanita yang menggunakan senjata aneh sekali. Wanita itu mengenakan pakaian warna merah muda, kecantikannya amat menonjol. Menilik potongan tubuhnya yang begitu aduhai, jelas dia tentu seorang jelita yang amat cantik sekali. Tetapi ternyata, masih belum dapat dipastikan karena wajahnya ditutup dengan topeng yang menyeramkan. Sebuah wajah dengan gigi taring yang tajam. Senjata yang dipakai wanita itu adalah tujuh helai sutera, tiap sutera sebesar untai benang lawe, warnanya merah muda. Begitu dimainkan oleh wanita itu, ketujuh helai sutera itu bertebaran seolah menjadi tujuh delapan puluh bayangan sutera, mirip dengan sebuah jaring besar yang terus-menerus menyelubungi lawan. Memakai senjata tujuh helai sutera, memang benar-benar luar biasa anehnya, jauh lebih aneh dari senjata gada kera yang dipakai kera api kyaoyan tadi. Golok Limpo Seng yang luar biasa tajamnya itu tak dapat membabat putus suterasi wanita bertopeng. Pui Tiok dan Beng Cu memperhatikan bahwa tampaknya makin lama Limpo Seng makin kalah angin dan tak mampu menghadapi lawan lagi. Hati kedua anak muda itu gelisah tegang. Tiba-tiba pada saat itu terdengar Rah Teng Lok Ai tertawa panjang dan terus loncat mundur. Begitu dia mundur, ketiga kawannya termasuk wanita tadi juga serempak mundur. Namun sekali mundur sampai satu tombak, Limpo Seng tetap terkepung di tengah. Dengan tertawa-tawa seperti kunyuk, Ah Teng Lok Ai berseru, Lim Tai Hiap, kalau tak mau melihat Cheng, Bin, Muka Padiri, pun harus memandang Hut Bin, Muka Buddha. Karena kami berempat sudah keluar mengundang Bu, kalau sampai engkau tak mau datang lalu hendak ditaruh di manakah muka kami nanti. Perasaan Limpo Seng saat itu terkejut dan marah. Dia tahu kalau keempat lawannya itu, satu pun tak mudah dikalahkan. Dia pun menyadari kalau pertempuran dilanjutkan, sungguh suatu keajaiban kalau dia sampai dapat mengalahkan mereka. Setelah menimang beberapa jenak, akhirnya ia memutuskan. Satu-satunya care yang terbaik saat itu ialah mau menurut permintaan mereka, menghadiri rapat besar dari Cap Jipang. Limpo Seng tahu bahwa ketua Cap Jipang yakni Tiang Pisin Moting Taiging, belum tentu akan menghinanya dalam rapat besar itu. Tetapi jelas kalau tindakan itu hanya suatu care untuk memamerkan kekuatan belaka. Maka kalau dia hadir dalam pertemuan besar itu berarti dia harus melihat kecongkakan orang Cap Jipang. Kelak kalau berhadapan dengan mereka, dia baru menundukkan kepala. Sudah tentu Limpo Seng tak sudi melakukan hal itu. Tetapi dalam situasi seperti saat itu, tiada lain jalan kecuali harus berbuat begitu. Kalau dia tetap keras kepala jelas tidak akan kehilangan jiwa itu berarti dia tak mempunyai kesempatan untuk mencuci hinaan itu selama-lamanya. Sebagai seorang persilatan yang sudah kenyal makan asam garam dunia persilatan, Limpo Seng menyadari bahwa dia tak punya pilihan lain kecuali harus menhadiri undangan mereka. Ia tertawa gelak-gelak Ah Teng Pangcu sungguh terlalu memberi muka kepadaku. Baiklah, sudah tentu aku bersedia ikut Anda. Dengan tertawa aneh, Ah Teng Loko Ai berseru, Lim Tai Hiap ternyata seorang yang cepat mengambil keputusan, silakan. Maka mereka berempat yang semula masih mengepung Limpo Seng terus melesat pergi. Melihat peristiwa itu Pui Tiok dan Beng Cu hanya mengeluh dalam hati. Tiba-tiba Tian Pixu Yusu tertawa mengekeh, kalian berdua juga silakan berangkat. Pui Tiok mengeliar pandang ke sekeliling. Dilihatnya di situ hanya tinggal Tian Pixu Yusu seorang saja. Dia memberi isyarat metu kepada Beng Cu dan Beng Cu pun dapat menangkap maksudnya. Tiba-tiba kedua anak muda itu menyurut mundur dan sering terdengar dua buah bunyi. Beng Cu taburkan dua batang senjata rahasia dan Pui Tiok membarengi menusukan pedangnya ketengorokan Tian Pixu Yusu. Tian Pixu Yusu tertawa nyaring. Serentak dia menebarkan kipasnya dan mengebut. Kebutan kipas itu sekilas seperti dilakukan dengan semelarangan saja tetapi ternyata tetap menampar dua buah senjata rahasia yang menyambar kepadanya. Tering, tering kedua batang senjata rahasia itu terlempar ke udara, tepat menyongong ke arah pedang Pui Tiok. Sungguh luar biasa indahnya gerakan Tian Pixu Yusu itu. Waktu menampar senjata rahasia, diam-diam dia sudah menyalurkan tenaga dalam yang hebat jauh berlipat ganda kuatnya dari tenaga Beng Cu. Adalah karena tenaga dalam Tian Pixu Yusu itu termasuk tenaga dalam Mim Ji Kang, Luna, maka kecuali gerakannya yang luar biasa cepatnya, lain dua hal tak dapat diketahui lawan. Satu saja dari kedua senjata rahasia yang terpental ke atas itu mengenai pedang Pui Tiok tentulah pedang akan tersiak ke atas sehingga dada Pui Tiok terbuka tak terlindung. Pada saat itu Tian Pixu Yusu akan memasukkan kipas untuk menutup jalan darah pada dada pemuda itu. Tetapi rencana Tian Pixu Yusu yang hebat itu ketemu batunya. Ternyata tusukan pedang Pui Tiok itu hanya suatu gerak tipu untuk menggertak lawan. Begitu lawan mundur, dia pun terus mundur. Karena dia menarik pedangnya lagi maka kedua senjata rahasia Tilian Chu dari Beng Chu itu pun menemui sasaran kosong dan melanjut meluncur ke udara. Diam-diam Pui Tiok tergetar hatinya. Kalau tadi dia tak lekas menarik kembali pedangnya, tentulah saat itu dia sudah dikuasai lawan. Memang sebelumnya Pui Tiok sudah tahu bahwa Tian Pixu Yusu itu tergolong jago kelas satu. Dia berdua dengan Beng Chu, belum tentu dapat mengalahkan. Maka dia tak berani gegabah menyerang. Begitu menyerang, terus mundur lagi. Karena dia berbuat begitu, terhindarlah dia dari bencana besar. Diam-diam Pui Tiok terkejut. Dia menarik tangan Beng Chu mundur sembari lancarkan tiga buah serangan pedang kepada musuh. Jurus permainan Pui Tiok itu menimbulkan lingkaran sinar pedang yang cepat dan ketat sekali membungkus kedua anak muda. Sekalipun diserang dari empat jurusan, musuh tetap tak mudah mendekat. Ternyata tiga buah jurus permainan pedang yang dilancarkan Pui Tiok itu bernama It Hoa Sampian atau Sekuntum Bunga, Tiga Kelopak. Merupakan salah sebuah dari ilmu pedang pehoa kiam huat yang ruwet dan kaya akan perubahan. Ilmu pedang itu boleh dikata merupakan ilmu pedang yang paling unggul dalam dunia persilatan. Sebagai seorang tokoh yang berpengalaman luas, cepat sekali Tian Pek Xiu Yusu tahu dan mana sumber ilmu pedang itu. Waktu Tian Pek Xiu Yusu berteriak menyebut sumber ilmu pedangnya, Pui Tiok terkejut. Kalau asal usul dirinya sampai terdengar Choh Hen Hang tentulah dirinya akan celaka. Sambil mundur dia berseru, aku hanya seorang kerucuk dalam pehoa kau perlu apa harus diperhatikan. Tian Pek Xiu Yusu melesat maju mengejar, apakah Anda tahu bahwa Ting Cong Pang Chu itu bersahabat baik dengan ketua pehoa kau? Kalau Anda tidak menghadiri pertemuan besar kami, tentulah aku akan dimarahi Ting Cong Pang Chu. Mendengar itu diam-diam Pui Tiok makin mengeluh memang tahu bahwa Tian Pisin Moting Taiging dan ayahnya dulu sama-sama terjun ke dunia persilatan. Keduanya saling berbahasa Heng Tei, Engkoh Adik. Kemudian mereka berpisah yang satu menetap di perairan Bengawan Hang Ho, menjadi ketua perserkatan Cap Jipang. Dan yang satu mengasingkan diri ke Hun Lam, mendirikan perkumpulan pehoa kau. Sebenarnya kalau Pui Tiok mau menghadiri pertemuan besar mereka, Ting Taiging tentu akan menyambut dengan gembira. Mungkin Pui Tiok akan disambut sebagai tamu kehormatan yang istimewa. Tetapi Pui Tiok keberatan sekali pergi karena Choh Hen Hang tentu berada di sana. Kalau Choh Hen Hang sampai mengenalinya, jiwanya tentu terancam. Oleh karena itu buru-buru dia mengangkat tangan memberi hormat. Harap Anda maafkan. Aku sedang melakukan tugas dari Kau Chu. Tugas itu penting sekali dan tak boleh ditunda. Juga tak boleh menampakkan diri. Sekali lagi harap Anda maafkan. Tian Pix Yusu tertawa gelap. Ucapan Anda itu, salah sekali. Karena Anda berada di sini, rasanya tugas yang hendak Anda lakukan itu tentu berada di sekitar daerah sini. Bukan aku omong besar betapapun gawatnya urusan itu, untuk daerah sini, asal Chong Pangcu mau mengucap sepatah kata saja, tentu beres. Harap Anda menghadiri perjamuan besar itu sampai selesai, tanpa membuang waktu dan tenaga Anda, urusan itu tentu akan selesai. Harap sekarang Anda suka ikut. Sudah tentu Pui Tio kebuahkan sekali. Kalau dia sampai ikut menghadiri pertemuan itu, jelas tentu akan menderita malapetaka. Oleh karena itu dia tetap berkeras menolak. Harap Anda suka maafkan. Tugas yang akan kami lakukan bukan berada di sekitar tempat ini. Kami harus menyeberang lautan untuk melaksanakan tugas itu, maaf kami hendak pergi. Sambil berkata dia menarik di yang culoncat mundur. Tunggu, harap Anda berdua tunggu dulu, seru. Tianpix Yusu. Pui Tio khawatir kalau Tianpix Yusu akan mengejarnya. Memang orang itu bermaksud baik tetapi tak tahu akan kesukarannya. Untung Tianpix Yusu hanya berteriak tapi tidak mengejar. Dalam beberapa kejap, Pui Tio dan Beng Cu sudah mencapai 7-8 li jauhnya. Karena tak ada yang mengejar, mereka baru menghela nafas longgar. Walaupun kali ini berhasil lolos dari lubang jarum tetapi daerah di situ bukan tempat yang aman. Lebih baik lekas-lekas menyingkir jauh. Maka walaupun mereka lari agak lambat tetapi tetap tak mau berhenti. Dalam beberapa saat, mereka mencapai 10-an li lagi. Pui Tio sengaja memilih jalan kecil sehingga hampir tak berjumpa orang. Mereka mengira perjalanan mereka tentu sudah aman. Tetapi siapa tahu, tiba-tiba mereka melihat di sebelah muka ada seseorang yang duduk tegak. Ketika Pui Tio dan Beng Cu berhenti jaraknya hanya terpisah 7-8 tombak dari orang itu. Mereka memandang dengan seksama dan melihat bahwa orang itu duduk di atas segunduk batu besar. Tubuhnya tinggi sekali, mengenakan jubah panjang, sikapnya penuhi bawah. Dia meletakkan kedua tangan di atas lutut dan duduk seperti patung. Sepasang matanya berkilat-kilat memandang kepada Pui Tio dan Beng Cu. Kedua anak muda itu tergetar hatinya dan saling bertukar pandang, penuh pertanyaan, siapakah orang itu? Keduanya hendak berjalan melengkar tetapi kedua tepi jalan merupakan karang gunung yang terjal sekali, tak dapat dilalui. Jangan bersuara, bisik Pui Tio, kita jalan terus seperti tak terjadi suatu apa. Beng Cu mengangguk. Keduanya lalu lanjutkan langkah. Cepat sekali mereka sudah tiba di muka orang itu. Saat itu baru mereka dapat melihat jelas bagaimana keadaan orang itu. Ternyata orang itu seorang lelaki tua berumur 6 tahun, sangat berwibawa. Sepintas orang tahu kalau dia tentu seorang kojiu perisilatan yang memiliki tenaga luar dan tenaga dalam yang hebat sekali. Kedia anak muda itu menyadari bahwa apabila tidak mau memperhatikan tokoh aneh dari dunia persilatan, tentu akan mengalami hal-hal yang tak enak karena dikira tak memandang mata. Oleh karena itu begitu berada dekat di hadapannya, Pui Tio dan Beng Cu pun memandangnya sejenak lalu cepat-cepat berpaling kepala pura-pura seperti tak tahu. Sekatipun begitu kedua anak muda itu masih merasa kalau sinar mati orang tua yang tajam itu mencurah kepada mereka. Sudah tentu Pui Tio dan Beng Cu makin berdebar-debar, tak tahu apa yang akan terjadi. Saat itu keduanya sudah berada di samping tokoh itu. Asal lewat dan tak terjadi suatu apa tentulah takkan mengalami hal-hal yang tak terduga. Tetapi pada saat mereka hendak lewat di samping, sekonyong-konyong orang tua itu tertawa gelak dua dan berbangkit. Gerakan tubuhnya menimbulkan angin kuat dan sekali berayun, dia sudah menghadang di muka mereka. Sekali ulurkan tangan tahu-tahu pergelangan tangan Pui Tio dan Beng Cu sudah kena dipegang. Gerakan lelaki itu benar-benar luar biasa cepatnya. Pui Tio dan Beng Cu bukan orang yang tak memiliki kepandaian tinggi tetapi toh keduanya tak mampu melepaskan diri. Dalam sekejap mati saja sudah tercengkeram pergelangan tangannya. Karena kejutnya, mereka sampai tak dapat bicara. Lelaki tua itu tertawa gelak-gelak, ho, Tianpik salah mata. Mana ada seorang kerucuk dapat memainkan ilmu pedang pehoa kiam huat? Hektometer, kiranya putra dari sahabat lama. Mendengar itu hati Pui Tio makin merintih dari kata-katanya. Dia dapat menduga bahwa orang tua itu bukan lain adalah Tingpi Sianmo Tingtaiging, ketua dari Cap Jepang. Ciam Pua, apakah bukan Ting Congpang Cu tanya Pui Tok? Orang tua itu tertawa meloroh hiantit. Mengapa engkau memanggil aku begitu panggil saja Tingji Siok? Pui Tio memuji, Tingpi Sianmo itu iblis sakti tangan panjang Tingtaiging itu lihai sekali. Melihat ilmu pedang yang dimainkan tadi segera tahu siapa dirinya. Bahkan langsung memastikan kalau dia adalah putra dari pohoa lokoai, ketua pohoa kau. Mau tak mau terpaksa Pui Tio memberi hormat dan berkata, Tingji Siok, Siaw Tit, mengaturkan hormat. Tingtaiging melepaskan tangan kedua anak muda itu. Setelah menerima penghormatan mereka Tingtaiging berkata pula, Hiantit, engkau salah. Hubunganku dengan ayahmu, betapalah eratnya. Saat ini aku sedang mengadakan pesta besar, bagaimana engkau tak mau menghadiri? Tingji Siok, kata Pui Tio, bukan karena aku tak tahu ada tetapi benar-benar aku tak dapat unjuk diri di muka umum. Harap Tingji Siok suka maafkan. Tingtaiging tertawa, kesulitan apa saja yang engkau hadapi, harap bilang kepadaku, tak perlu sungkan. Sesaat bimbanglah hati Pui Tio. Memang dia tahu kalau ayahnya bersahabat baik dengan Tingtaiging. Dan menilik Tingtaiging memerlukan menunggunya di situ, jelas kalau sangat memperhatikan sekali kepadanya. Lalu bagaimana dia harus berbuat? Apakah dia harus menceritakan semua persoalan kepadanya? Pada lain saat, hampir saja Pui Tio hendak mengatakan tetapi tiba-tiba dia teringat akan pesan ayahnya. Dan lagi dia tahu kalau pesta yang diadakan Tingtaiging itu adalah karena hendak mengambil muka cohenhong. Kalau dia menceritakan secara terus terang, bukanlah berarti akan cari penyakit? Kemudian dia pun hanya tertawa hambar. Tingji Siok maaf, urusan ini tak perlu diketahui orang luar. Kembali Tingtaiging tertawa gelak-gelak. Hiantit, bagaimana omonganmu itu? Apakah aku ini orang luar? Pui Tio makin meringis, Tingji Siok, memang Ji Siok bukan orang luar. Tetapi urusan ini benar-benar tak dapat kukatakan. Dan lagi kami berdua pun harus memakai kedok muka agar jangan sampai diketahui orang. Tingtaiging tak mau mendesak. Dia hanya berkata, sebenarnya kalian tak perlu memakai kedok karena mudah menimbulkan kecurigaan orang. Aku mempunyai dua buah kedok dari kulit manusia yang dapat kuberikan kepadamu. Dia terus merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan dua buah kedok dari kulit manusia. Dan kebetulan sekali potongan kedok itu yang satu wajah pria dan yang satu wajah wanita. Kedok itu memang luar biasa. Begitu Tingtaiging mencobanya, serentak berubahlah wajahnya menjadi manusia lain. Kedok itu terbuat dari kulit manusia dan dibuat dengan sempurna sehingga dapat menjadikan pemakaiannya seorang manusia baru. Bagi orang yang berkelana di dunia persilatan, memang berguna sekali. Terutama bagi Pui Tio dan Beng Cu yang sedang dalam kesulitan. Tetapi Pui Tio tak ingin menerima pemberian itu. Memang orang lain tak mengenalnya tetapi bukankah Tingtaiging tetap mengenal mereka? Dalam pesta besar nanti tentu akan dihadiri segenap lapisan tokoh-tokoh aliran hitam dan putih. Mungkin saja Chohen Hong akan mencari keterangan tentang diri mereka berdua. Hati manusia sukar diduga. Siapa tahu Tingtaiging akan berhianat untuk menjual mereka kepada Chohen Hong? Tak usah, Pui Tio menolak, lebih baik kami mengenakan kerudung muka saja. Asal kami tidak menimbulkan perkara, tentu takkan diperhatikan orang. Sebagai tokoh yang banyak pengalaman, sudah tentu Tingtaiging tahu apa sebab Pui Tio menolak pemberiannya. Dia tertawa gelak-gelak, katanya, Hiantit, bukankah engkau khawatir kalau aku sampai mengatakan dirimu kepada orang lain? Dengarkanlah. Kalau aku sampai berbuat sesuatu yang merugikan engkau, biarlah aku mati di sambar geledek. Mendengar seorang tokoh seperti Tingtaiging sampai mengeluarkan sumpah yang begitu berat, Pui Tio gugup, Ah, tak perlu Tingji Syok bersumpah begitu ngeri. Tingtaiging tertawa, Kalau begitu kalian menerima pemberian ini dan ikut aku menghadiri pesta. Kesempatan yang jarang ada tentu, tak boleh disiasiakan. Pui Tio kerenerima kedok, Katanya, pesta besar itu sebenarnya kami tak ingin hadir. Kembali Tingtaiging tertawa gelak-gelak, Hiantit jangan khawatir. Kalau ada orang yang bertanya aku akan mengatakan kalau engkau ini seorang piaw tau dari piaw kiok di Gunbeng. Apakah engkau setuju? Bagaimanapun dalam hati Pui Tio tetap masih curiga. Mengapa Tingtaiging begitu berkeras hendak mengajaknya hadir dalam pesta itu? Pesta besar itu akan dihadiri oleh tokoh-tokoh ternama, Mengapa Tingtaiging tetap hendak memintanya hadir? Bukankah Tingtaiging sudah tahu kalau dia dan Bengcu hanya kerucuk yang tak ternama? Mengapa? Apakah Tingtaiging memang bersungguh-sungguh sebagai seorang sahabat karib PHOA? Lokoai akan mengundang puteranya menghadiri pesta itu? Sejenak Pui Tio tak dapat mengambil keputusan pergi atau tidak. Tetapi setitik kecurigaan yang menghuni dalam batinnya menyatakan kalau lebih baik dia tak hadir saja. Dia memberi isyarat metu kepada Bengcu lalu berkata, Kalau Tingji Syok tetap suruh kami harus hadir sudah tentu kami akan mentaati. Tetapi dari kami, harap Tingji Syok. Sudah tentu aku tak mau mengatakan kepada orang cepat Tingtaiging menukas. Kalau begitu kami mengucap banyak terima kasih kepada Tingji Syok. Silakan kalian memakai kedok itu, kata Tingtaiging. Meragu sejenak Pui Tio lalu mencabut kain hitam yang menyelubungi mukanya. Saat itu Tingtaiging memandangnya dengan tajam sehingga membuat hati anak muda itu tak enak. Cepat dia memakai kedok kulit. Wah, Hyantit, beberapa tahil alat pada pangkal telingamu itu, dari mana asalnya? Tingtaiging bertanya. Mendengar pertanyaan itu Pui Tio makin tersipu-sipu. Karena bekas noda luka itu adalah hasil yang didapat dari pedang Chohen Hong. Pui Tio pura-pura tak mendengar dan berpaling kepala. Saat itu Bengcu juga sudah mengenakan kedok kulit. Bengcu, mengapa engkau diam saja dan tak lekas mengaturkan terima kasih kepada Tingji Syok Pui Tio berseru tertawa. Mendengar itu Bengcu yang sejak tadi diam saja, gopoh mengaturkan terima kasih kepada Tingtaiging. Tingtaiging tertawa gembira dan mengajak kedua anak muda itu berangkat. Dia menarik tangan kedua anak muda itu lalu berlari kencang. Ternyata lemu lari cepat dari ketua cap Jepang itu memang luar biasa. Pui Tio dan Bengcu seperti dibawa terbang saja rasanya. Diam-diam kedua anak muda out terkejut atas kehebatan Ginkang Tingtaiging yang walaupun menarik dua orang masih dapat lari secepat angin. Tak berselang lama, mereka pun sudah melihat tembok kota Celamsia. Dan dalam beberapa kejap kemudian, mereka pun sudah tiba di tembok kota. Mereka tidak masuk melainkan melingkar mengitari kota dan tiba di tepi bengawan. Menyusuri tepi bengawan itu terus mereka menuju ke muka. Hampir setengah jam lamanya maka tampak sebuah panggung yang tinggi. Sekitar dari panggung, penuh berhias dengan penerangan dan gemuruh yang mengemparkan sekali. Selekas Tingtaiging berhenti beberapa orang segera menyambut dan melaporkan pekerjaan mereka. Setelah itu Tingtaiging menawarkan kepada Pui Tiok apakah perlu ditemani seorang pangcu. Ah, tak usah, terima kasih, sahup Pui Tiok. Baik, kata Tingtaiging, tetapi harap kalian jangan meninggalkan tempat ini dengan sembarangan. Kalau kalian sampai mengalami apa-apa dalam pesta besar itu bagaimana nanti aku akan memberi keterangan kepada ayahmu. Pui Tiok tertawa hambar dan mengiakan saja kemudian Tingtaiging dikawal beberapa orang meninggalkan tempat itu. Sepeninggalan mereka, Pui Tiok lalu menarik. Geng Chu diajak masuk ke dalam kerumun orang. Saat itu suasana di tepi bengawan Hongho memang luar biasa ramainya. Orang-orang datang pergi tak putus duanya. Mereka berkeliaran tanpa tujuan asal berjalan saja. Tak berapa lama tiba-tiba muncul seorang lelaki setengah tua yang berwajah luar biasa. Orang ini menghampiri ke tempat Pui Tiok. Maaf, apakah anda ini bukan Pui Piau Tau dari Gunbeng? Pui Tiok terkesiap. Hampir saja dia menjawab bukan tetapi tiba-tiba saja dia teringat bahwa Tingtaiging pernah mengatakan kalau mau memperkenalkan dia kepada tokoh-tokoh Capek Pang. Dengan menggunakan nama sebagai orang Piau Tau dan Gunbeng. Maka dengan ragu dua dia balas bertanya, Maaf, apakah anda ini? Dia tidak menjawab dan tidak menyangkal melainkan balas bertanya diri orang. Sungguh tindakan yang cerdik juga. Orang itu tertawa, Aku yang rendah orang Shigong Namahwi. Walaupun berkepandai senjelek tetapi diangkat orang sebagai Pangcu dari Kim Anpang di perairan Hongho sini. Ting Cong Pangcu memerintahkan aku untuk melayani Pui Piau Tau. Diam-diam Pui Tiok tergetar dalam hati. Walaupun orang bersikap merendah tetapi jelas Gong Hui itu seorang tokoh ternama di perairan Hongho. Nol, kiranya Gong Pangcu, ah, Ting Cong Pangcu. Sungguh terlalu sungkan. Kami hanya sekedar melihat. Keramaian saja, tak usah merepotkan anda. Gong Hui tak mau memaksa kalau Pui Piau Tau tidak menginginkan orang untuk menemani, aku pun tak berani memaksa. Apabila dalam hal penginapan dan hidangan Pui Piau Tau ingin memberi pesan, asal kepada anak buah capet Pang Anda menyebutkan namaku, aku tentu akan segera datang harap jangan sungkan. Ah, tidak, Gong Pangcu terlalu merendah diri kepadaku, kata Pui Tiok. Gong Hui tertawa. Setelah memberi hormat lalu bergegas pergi. Setelah itu Pui Tiok dan Beng Cu lalu berjalan sampai satu oan tombak lagi. Keduanya duduk beristirahat di sebuah tenda yang terbuat dari bambu. Tenda itu cukup untuk ditempati tahun seratusan orang. Meja kursi terbuat dari kayu pekkok semua. Walaupun karena memburu waktu, meja kursi itu dibuat agak kasar tetapi jumlahnya banyak sekali. Dan setiap meja tentu disediakan hidangan dan minuman orang yang datang boleh makan minum sekehendak hatinya. Sudah tentu pesta macam itu akan menelan biaya besar sekali. Mungkin parta dua persilatan tak berani menyelenggarakan pesta semacam itu. Setelah duduk maka pelayan lalu menghampiri, Pui Tiok minta beberapa macam makanan. Pui Toako, rupanya tingcong pangcutak. Kepada kita, kata Beng Cu setelah pelayan pergi. Dalam diam Pui Tiok laleng dua kepala, masih sukar dipastikan. Tetapi menurut perasaanku, rupanya ada sesuatu yang agak tak wajar. Kalau begitu mengapa tidak sekarang kita tinggalkan tempat ini saja kata Beng Cu. Memang aku sudah merencanakan begitu kata Pui Tiok, tetapi kalau mereka memang bermaksud tak baik kepada kita, di tengah jalan mereka pasti sudah mempersiapkan penjagaan. Kalau mereka turun tangan, jelas kita tentu bukan tandingannya. Maka perlu apa kita harus cari penyakit? Dan lagi kita toh tak mungkin dapat lolos karena seratus lidi sekeliling daerah ini semua telah dikuasai oleh anak buah capek pang. Sedang tokoh hebat seperti limposeng saja tak dapat menghindar, apalagi kita. Wah, kalau begitu bagaimana Beng Cu cemas tak usah takut, kata Pui Tiok menhiburnya, kila. Nanti bertindak menurut keadaan saja. Tetapi yang penting jangan sekali-kali kita bercerai, harus tetap berkumpul. Maksud Pui Tiok, apabila terjadi sesuatu, kalau dihadapi dua orang tentu lebih ringan untuk mengatasi. Tetapi waktu Beng Cu mendengar ucapan itu, dia segera tundukkan kepala. Untung saat itu ia memakai kedok kulit sehingga tak kelihatan wajah yang tersipu merah. Melihat itu Pui Tiok terkesiap. Tetapi dia pun segera menyadari akan kata-kata tadi. Buru-buru dia memegang tangan Beng Cu, Beng Cu, karena menghadapi peristiwa yang aneh begini, maka aku baru berkata begitu kalau engkau tak suka. Tidak, tidak, aku bukan tak suka Beng Cu gopoh menukas. Kalau begitu Beng Cu, aku baru berkata sampai di situ Pui Tiok hentikan kata-katanya, karena saat itu dia melihat seorang berbaju ungu berjalan mendatangi ke tempatnya. Orang itu deliki matu dan berhenti. Sudah tentu Pui Tiok dan Beng Cu tertegun. Orang berbaju ungu itu bertubuh kecil pendek pinggangnya agak mengembung, tentulah karena memakai senjata yang lemas. Dan pada pergelangan tangan kirinya memakai empat buah gelang emas. Dan danannya semacam itu jelas menandakan kalau seorang pendekar ternama dalam dunia persilatan. Menilik sikap orang itu, agaknya seperti hendak mengganggu. Pui Tiok heran. Dia memberi isyarat metu kepada Beng Cu agar nona itu jangan membuka suara. Sebenarnya bagi kaum persilatan mengunjuk kegarangan, cari gara-gara memang bukan hal yang aneh. Tetapi kalau dalam suasana seperti saat itu masih ada orang yang bersikap begitu, tentu akan menimbulkan keheranan orang. Dalam pesta besar yang diselenggarakan Capet Pang itu akan dihadiri Suan Hang Sian Su, Cho Hen Hang. Tak peduli tetamu yang bagaimana, adakah yang menerima undangan atau tidak, yang datang atas kemauannya sendiri atau yang dipaksa seperti Lirn Po Seng, tentu akan memandang muka Capet Pang dan tak berani cari onar di situ. Tetapi nyatanya sekarang orang pendek kecil itu berani memandang Pui Tiok sedemilian rupa seperti hendak menantang dan cari perkara. Pui Tiok tak tahu apa maksud orang pendek itu. Dia tak mau meladani setelah balas memandang sejenak dia lalu berpaling dan tak mau menghiraukan lagi. Tetapi entah bagaimana tiba-tiba orang pendek itu malah mengajak duduk di hadapannya dan begitu duduk dia terus mengebrak meja dan memaki, keparat laknat. Tingkah laku orang Kate itu benar-benar terlampau kurang ajar sekali. Pui Tiok dan Beng Cu terkesiap dan berpaling. Dua orang anak buah Capet Pang berlari-lari mendatangi. Saudara ini, mau pesan apa, tak perlu harus memaki-maki kata kedua anak buah Capet Pang itu. Bukan urusan kalian bentak orang pendek itu. Kedua anak buah Capet Pang itu tertawa dingin. Sahabat, jangan engkau salah berpikir. Saat ini segala apa yang terjadi di perairan Hongho, tentu mempunyai hubungan dengan kami. Orang pendek itu deliki mata. Saat itu banyak sudah orang-orang yang berkerungun di tempat itu. Di antaranya terdapat empat lima anak buah Capet Pang. Orang-orang yang berada di situ sama menyaksikan bahwa orang pendek itu yang bertindak salah. Orang Kate itu menuding ke arah Pui Tiok. Serunya, baik, saat ini aku takkan membuat perhitungan dengan engkau. Kalau engkau tahu diri lekas engkau menyingkir jauh, jangan sampai bertemu dengan aku lagi. Sebenarnya Pui Tiok tak dapat menelan kesabaran lagi. Tetapi pada waktu dia hendak bertindak orang pendek itu sudah berputar tubuh. Sabuk sutra yang mengikap pada pinggangnya tampak tersingkap dan Sabuk pinggang itu caranya mengikat, melukiskan bentuk pehoa atau seratus bunga. Melihat itu gemetarlah hati Pui Tiok sehingga kata-kata yang hendak diluncurkan tak jadi keluar. Dia memang teliti dan waspada. Serentak dia tertawa gelak dua dan berseru, saudara yang itu tentu agak mabuk. Tetapi orang pendek itu tak menghiraukan dan ayunkan langkah tinggalkan tempat itu. Karena tak terjadi peristiwa maka anak buah capet pang juga tak mau merintangi orang pendek itu. Setelah orang pendek itu pergi, Pui Tiok dan Beng Cu duduk lagi. Rupanya Beng Cu sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres tetapi dia tak tahu apa peristiwa itu. Berapa kali dia hendak bertanya tetapi selalu dicegah oleh syarat metap Pui Tiok. Selesai makan baru keduanya berjalan lagi. Setiba di tepi Bengawan, Beng Cu tak dapat menahan keinginan hatinya lagi dan berkata, Pui Toako, apakah yang sebenarnya terjadi? Orang pendek itu orang kita sendiri, jawab Pui Tiok. Siapa? Dia juga menyamar dan merubah bentuk wajahnya sehingga aku tak mengenalnya. Tetapi jelas kenal padaku. Dan lagi tadi dia seperti sengaja hendak memberi peringatan kepadaku supaya meninggalkan tempat ini. Bagaimana engkau tahu kalau orang kita sendiri Beng Cu meragu? Pinggang orang itu mengenakan sabuk sutra dengan ikatan ces Pahu Akiat. Ikatan seperti itu sukar sekali dibuat. Kecuali orang Pahu Akiat kau orang sukar membuatnya. Beng Cu terkejut, kalau begitu, kita ini sahabatnya dan orang itu sengaja datang untuk memberi peringatan. Lebih baik kita lekas pergi saja. Ya, benar, Pui Tiok mengangguk. Kita jalan di sepanjang tepi Bengawan ini, nanti kita cari kesempatan untuk melarikan diri. Memang sejak kecil Beng Cu tak pernah menderita setelah terjadi peristiwa besar dalam rumah keluarganya dan terpaksa ikut Pui Tiok ke pehonia dia telah dikurung sampai beberapa tahun? Sudah tentu dia tak tahu apa yang terjadi di luar. Menghadapi keadaan yang penuh serba misterius seperti saat sekarang, benar-benar dia merasa gelisah. Rupanya Pui Tiok tahu perasaan gadis itu maka dia pun menghiburnya, jangan cemas, kalau gugup engkau tentu akan menimbulkan kecurigaan orang yang akan menduga kalau kita bermaksud hendak melarikan diri. Beng Cu berusaha menenangkan diri. Keduanya melanjutkan perjalanan menyusur tepi Bengawan. Tak berapa lama sudah mencapai satu li. Keadaan di tempat situ sudah tak seramai seperti yang di tempat panggung tadi. Nampak di tepi Bengawan banyak sekali terdapat perau dua yang berpangkalan. Tetapi kebanyakan perau dua itu ukuran kecil sekali. Hanya ada satu tempat di tengahnya. Beng Cu, lihatlah, banyak sekali perau dua kecil itu yang luncur ke bawah. Kalau kita loncat ke sebuah perau kecil, engkau bersembunyi dalam ruangannya, berganti pakaian dan meluncur ke mudik, tentu tak ada orang yang memperhatikan. Setelah dapat mencapai dua tiga puluh li, kemungkinan kita tentu aman. Beng Cu mengangguk. Pui Tiok memirmpin tangannya dan menuju ke Tanggul Bengawan. Di situ mereka memperhatikan ada sebuah perau yang kosong tak ada orangnya. Cepat keduanya melayang turun ke dalam perau itu. Selekas berada dalam perau, Pui Tiok lalu hendak memutus tali pengikat dan perau segera di bawah hanyut arus Bengawan. Tetapi pada saat Pui Tiok hendak ayunkan tangan menghantam tiba-tiba terdengar suara orang tertawa gelak-gelak, Pui Piautau pun serentak terdengar suara orang memanggilnya. Sudah tentu kejut Pui Tiok bukan alang kepalang. Dia segera mengangkat muka memandang, dia segera meringis seperti monyet makan terasi setelah melihat siapa yang berseru kepadanya itu. Ternyata orang itu adalah Gong Hui. Pui Tiok menyesali dirinya yang masih kurang hati-hati kenapa sejak berjalan tadi dia tak memperhatikan di sekeliling tempat. Tetapi dia teringat bahwa rasanya tadi memang tak ada orang lagi. Hanya mengapa baru saja hendak kabur, Gong Hui sudah cepat muncul. Pui Piautau seru Gong Hui pula, apakah engkau ingin main-main naik perahu? Arusnya dras sekali. Kalau perahu sampai terbalik, tentu bukan main. Bagaimana kalau kubantu engkau mendayung Pui Tiok menyadari kalau dirinya telah diawasi dengan ketat oleh Ting Tai Geng? Gong Hui tentu mendapat perintah dari ketua Capet Pang itu. Diam-diam Pui Tiok heran. Bukankah Ting Tai Geng tadi bersikap begitu manis kepadanya? Mengapa dia secara diam-diam suruh orang untuk mengawasinya? Jelas tentu mengandung maksud tak baik. Dengan kesimpulan itu makin mantap keputusan Pui Tiok untuk melarikan diri. Tetapi dalam situasi seperti saat itu bagaimana mungkin dia dapat melaksanakan keputusannya? Dia tertawa hambar, katanya, kami hanya ingin main-main saja, tak kira kalau mengejutkan. Tiba-tiba dia hentikan kata-katanya. Saat itu Gong Hui berdiri di atas tanggul. Pada saat Pui Tiok bicara, tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan muncul dan diam-diam menyelingap ke belakang Gong Hui. Ternyata orang itu adalah si orang pendek berbaju ulu. Gong Hui masih tetap memandang ke sungai dan tampaknya seperti tak merasakan kedatangan orang baju ulu. Pada detik itulah Pui Tiok hampir saja berteriak. Dia kini sudah teringat siapa orang itu. Dia adalah Hat Jiong, kepala dari Paseban Jin Siutong dari Pahua Kau. Kat Jiong memiliki kepandayan yang tinggi, terutama dalam ilmu Gin Kang. Pui Tiok memang luar biasa sekali. Dia bergelar Pui Yan Chu atau Burung Setan. Saat itu Kat Jiong memberi isyarat tangan kepada Pui Tiok. Pui Tiok mengerti bahwa Kat Jiong menginginkan supaya dia melanjutkan bicara dengan Gong Hui. Maka sejenak berhenti, Pui Tiok pun meneruskan kata-katanya titik mengejutkan Gong Pang Chu. Kalau begitu kami akan kembali saja. Gong Hui tertawa, ah, tak perlu. Asal ditemani dengan orang yang pandai berenang dan mengerti kero mendayung perahu, naik perahu menurutkan arus, memang menyenangkan sekali, tunggu aku. Titik. Baru dia mengucapkan begitu, tangan Kat Jiong sudah berayun. Pukulan itu dilambari dengan tenaga dalam yang mampu menghancurkan batu karang dasyatnya. Gong Hui juga bukan tokoh sembarangan. Dia menyadari apa yang terjadi. Tetapi pada saat itu, sudah terlambat. Dia hanya sempat untuk berkisar ke samping tetapi tak sempat berputar tubuh. Beluk punggungnya terkena telak. Pui Tiok yang berada di hadapannya, tahu jelas tentang peristiwa itu. Setelah terkena pukulan Gong Hui muntah darah dan jatuh terguling ke bawah terus disambut arus dan ditelan gelombang. Mengapa tidak lekas berangkat serentak terdengar suara Kat Jiong membentak. Peristiwa itu terjadi mendadak dan mengejutkan sehingga Pui Tiok tercengang. Baru setelah Kat Jiong membentak dia gelagapan dan terus menebas tali penambat perahu. Begitu tali putus, perahu berputar-putar sejenak lalu di bawah hanyut arus. Saat itu Pui Tiok masih sempat melihat tubuh Gong Hui merontah dan mengembangkan gumpalan darah merah ke permukaan air. Tetapi luka Gong Hui terlampau berat sekali. Hanya sebentar dia merontah lalu tenggelam ke bawah untuk selama-lamanya. Setelah tenangkan pikiran, Pui Tiok memberi pesan, Beng Cu, coba engkau lihat ke dalam ruang perahu, apakah di situ terdapat pakaian dari pemilik perahu. Beng Cu masuk dan tak lama keluar dengan membawa seperangkat pakaian kain kasar warna biru. Pui Tiok cepat mengenakannya. Setelah itu dia berkata, engkau sembunyi saja dalam ruang perahu, jangan sekali-kali keluar. Pui itu aku, dan engkau. Aku kan berada di hulu perahu untuk mendayung, kata Pui Tiok. Arus Bengawan Hongho memang keras sekali, tetapi aliran Bengawan yang masuk ke wilayah Soatang bukan tergolong yang paling deras arusnya. Dan lagi Pui Tiok pun pernah mendayung perahu di sungai Lanjong Kiang di wilayah Soatang. Sungai itu juga terkenal deras sekali arusnya, oleh karena itu dia tak kikuk lagi mendayung, apalagi perahu itu tidak menentang arus melainkan di bawah arus. Tak berapa lama perahu itu telah mencapai satu li jauhnya. Dari tempat itu dapat melihat jelas panggung tinggi yang didirikan di atas tanggul. Pui Tiok mulai tegang. Asal perahu dapat melalui tempat letak panggung, tentu tak ada orang yang akan memperhatikan lagi. Kemungkinan besar tentu dapat meloloskan diri dengan aman. Karena khawatir dikenal orang maka selama mendayung itu dia pun tundukkan kepala. Pada saat panggung makin dekat, tiba-tiba dari tepi mengawan meluncur sebuah perahu yang laksana anak panah terlepas dari busur, telah meluncur datang. Cepat sekali perahu kecil itu membelah hombak dan tiba di muka perahu Pui Tiok. Melihat itu Pui Tiok menyadari kalau perahu itu hendak mementur perahunya, setidak-tidaknya hendak menghadang. Waktu Pui Tiok memandang dengan seksama, baru dia tahu kalau orang yang berada dalam perahu itu. Bukan lain adalah Tianpik Shuyusu. Diam-diam dia mengeluh dalam hati. Pada saat Tianpik Shuyusu menukihkan kipasnya ke bawah, 16 tukang kayuh serempak berteriak dan tahu-tahu perahu Pui Tiok telah ditercekam oleh 6-7 buah kait besi. Pui Piao Tautian Pik Shuyusu tertawa, kalau mendayung terus ke muka, di sana terdapat sebuah kisaran yang berbahaya sekali. Betapa gugupnya hati Pui Tiok pada saat itu, berbeda dengan tadi waktu dipergoki dengan Gong Hui dia masih dapat memberi alasan kalau hanya ingin bermain-main dengan perahu. Demi saling menjaga muka masing-masing, maka Gong Hui menanggapi dengan tertawa. Tetapi sekarang karena Gong Hui telah dihantam sampai terlempar ke dalam ombak bengawan. Sekalipun mayatnya tak diketemukan tetapi kalau orang Cap Jipang tak dapat menemukan Gong Hui sudah tentu mereka akan membuat perhitungan kepadanya. Bukankah dengan begitu dia akan menderita nasib buruk? Sambil menimang hal itu pikiran Pui Tiok masih tetap bekerja untuk mencari akal. Tetapi dia menyadari bahwa keadaan saat itu tiada lain jalan baginya kecuali hanya menurut mereka saja. Sementara pada saat itu anak buah perahu cepat sudah mulai mendayung lagi, menuju ke tepi. Karena tergaet kait, perahu Pui Tiok pun ikut tertarik ke tepi. Sedang di tepi bengawan, tampak ketua Cap Jipang yakni Ting Taiging menunggu dengan wajah berseri. Beng Cu keluar dari ruang perahu dan berdiri di samping Pui Tiok. Jangan takut, Pui Tiok berbisik menilik sikap mereka, rasanya belum memusuhi kita. Setelah tiba di pantai, Tian Pek Siu Su tertawa, silakan naik ke pantai. Pui Tiok membuka pakaian kain kasar dan loncat ke pantai bersama Beng Cu. Ting Taiging tak ada di situ lagi, entah kemana. Anda berdua sebaiknya beristirahat, Anda berdua atas perintah Chong Pang Cu harus dilayani sebagai tetamu agung. Apabila pelayanan kami kurang sempurna, harap dimaafkan, kata Tian Pek Siu. Sebenarnya Pui Tiok hendak langsung bertanya, apa tujuan mereka terhadap dirinya. Tetapi pada lain kilas dia melihat kesimpulan, sekalipun mengajukan pertanyaan semacam itu, tentulah mereka tak mau mengatakan. Salah dua akan memberi dorongan kepada mereka supaya cepat bertindak kepadanya. Dengan begitu malah tak ada kesempatan lagi baginya untuk meloloskan diri. Maka Pui Tiok juga tertawa, ah, mana aku berani secongkak begitu. Budi kebaikan Cap Jipang pasti takkan ku lupakan selama-lamanya. Tian Pek Siu Yusu tertawa dan mengajak kedua anak muda itu berjalan menyusur pantai. Tiba-tiba di samping panggung mereka menaiki tangga yang makin lama makin tinggi sehingga mencapai tingkat yang paling atas. Tingkat paling atas itu sangat mewah. Tian Pek Siu Yusu mendorong sebuah pintu. Ternyata di balik pintu merupakan sebuah kamar tidur yang luas. Bagaimana kalau di sini kata Tian Pek Siu Yusu? Pui Tiok tertawa hambar. Dengan menempati kamar paling atas itu di bawahnya dijaga ketat oleh anak buah Cap Jipang, juga tak mungkin lagi akan dapat meloloskan diri. Tetapi bagaimana lagi kecuali harus menerima? Baiklah, tempat ini terlalu mewah sekali terima kasih atas perhatian Anda. Tian Pek Siu Yusu tak menyahut melainkan tertawa terus berputar tubuh berlalu. Pui Toako bisik di Beng Cu, apakah maksud mereka? Pui Tiok tertawa sambil taleng dua kepala, aku juga tak tahu apa sebenarnya maksud mereka maka kita harus tenang, jangan gugup. Beng Cu menghela nafas, Pui Toako, tak perlu engkau selalu menghibur aku. Ku tahu bukan hanya aku, pun engkau juga tegang setengah mati. Pui Tiok tak menjawab. Dia menghampiri jendela dan melongok ke bawah. Alam permandangan di sekeliling pantai, tampak jelas semua. Panggung hanya lima tombak tingginya. Dengan kepandayan yang dimiliki Pui Tiok dan Beng Cu, rasanya tak sukar kalau mau merangkak keluar melalui jendela itu. Tetapi baru saja dia melongok dari jendela, di bawah panggung terdapat sederet orang-orang yang pakaiannya ringkas seperti orang persilatan. Selain itu, di permukaan Bengawan juga siap sederet perahu cepat. Dengan begitu, apabila Pui Tiok mau meloloskan diri, baru nongol dari jendela saja sudah tentu akan diketahui orang. Halaman 45 tak terbaca. Menjetikan tangan. Benda yang digengamnya tadi segera meluncur ke udara. Pui Tiok, apakah itu seru Beng Cu? Pertandaan rahasia untuk memberitahu, kata Pui. Tiok seluasli di daerah ini, apabila terdapat anak buah. Bahwa kau, begitu melihat penandaan rahasia itu tentu segera tahu kalau aku dalam bahaya. Mereka tentu akan datang untuk menolong. Mengongok keluar jendela, Beng Cu melihat benda yang diselentikan Pui Tiok tadi telah membubung 7-8 tombak tingginya dan mulai meluncur turun baru turun satu tombak ke bawah, tiba-tiba benda itu meledak. Benda yang semula hanya sebesar pil, begitu meledak mengeluarkan bunyi mendengung yang tak berkeputusan dan memancarkan bunga api panca warna. Sudah tentu orang-orang yang berada di tepi Bengawan melihat ledakan api itu. Tetapi mereka tak heran karena mengira kalau itu tentu bunga api yang sengaja disulut untuk merayakan kemeriahan pesta dari Cap Jepang. Setelah melepaskan penandaan itu, Pui Tiok tak mempunyai jalan lagi dia hanya berjalan mondar-mandir dalam kamar. Tak berapa lama, muncul orang menghantar makanan. Dan setelah malam tiba, juga ada yang mengantar lampu. Cepat sekali waktu berlalu. Tahu-tahu sudah dua hari keduanya telah dikurung dalam kamar itu. Selama itu memang Pui Tiok dan Beng Cu tak henti-hentinya mencari akal untuk lolos, tetapi belum ketemu. Mereka tak mau menuruti emosi dan sembelarangan saja melakukan percobaan untuk lolos. Penjagaan tak pernah berkurang. Baik siang maupun malam, berpuluh-puluh anak buah Cap Jepang selalu menjaga di bawah panggung. Pui Tiok mengharap mudah-mudahan Kat Jiong dapat melihat pertandaan rahasia tadi walaupun belum mempunyai jalan untuk menolong tapi paling tidak dapat mengadakan kontak. Tetapi sampai saat itu Kat Jiong tak terdengar beritanya, apalagi nongol. Sudah tentu Pui Tiok dan Beng Cu gelisah. Kat Jiong telah membunuh seorang pangcu dari Cap Jepang. Mana mungkin Ting Taiging mau mengampuninya? Siapa tahu Kat Jiong sudah dibunuh Ting Taiging. Satu hal yang masih membuat Pui Tiok heran kalau Kat Jiong benar telah dibunuh, mengapa Ting Taiging hanya menyandara mereka berdua saja? Apakah maksud ketua Cap Jepang itu? Dalam keputus asaan, tiada lain jalan bagi Pui Tiok kecuali berusaha tenangkan diri. Dia menyadari hanya ketenangan yang dapat menembus segala kegelapan dari saat yang sulit. Hari itu pada tengah hari tiba-tiba dari arah tepi bengawan terdengar suara tambur dan genderang serta mercon seperti memecah langit Pui Tiok dan Beng Cu segera melongok ke jendela. Ternyata suara gemuruh itu berasal daripada burung cenderawasi raksasa yang dimainkan berpuluh-puluh anak buah Cap Jepang. Aneh. Setiap menyonsong perayaan besar biasanya orang tentu mengadakan pawai leong atau barong sai. Tetapi mengapa yang diperagakan itu seekor burung cenderawasi raksasa nol? Mungkin karena yang disambut Dewi Angin Puyuh, Suan Hang Siansu, maka lambangnya pun seekor burung cenderawasi, lambang kecantikan dan kemewahan. Memang Ting Taiging hendak membuat surprise atau kejutan untuk Cho Hen Hong? Dengan sengaja suruh membuat burung cenderawasi besar yang hanya dapat diangkat dan dimainkan oleh sepuluh orang. Mudah-mudahan saja Dewi Angin Puyuh akan gembira. Di bawah sinar matahari terik, burung cenderawasi raksasa yang indah bulunya itu sangat menarik dan mempesona sedang di tengah mengawan tampak 17 buah perahu cepat menyertai, menempuh arus. Walaupun menempuh arus tetapi perahu itu tetap meluncur cepat. Setiap perahu terdapat seorang yang memegang panji besi berbentuk segitiga. Halaman 49 setengah halaman tak terbaca. Saat itu perahu besar amat jauh sehingga tidak tampak siapa dua yang duduk di jajaran kursi. Tetapi dari tata barisan itu dapat diduga, tentulah Dewi Angin Puyuh juga berada di situ. Perahu besar makin lama makin mendekati barisan perahu kecil. Sementara beribu-ribu orang yang berada di sepanjang tepi mengawan menyambut dengan penuh perhatian. Ketika melongok ke bawah, Puy Tio mengeluh. Di bawah panggung masih tetap dijaga oleh barisan jago-jago cap Jipang. Tetapi Puy Tio pun sempat memperhatikan bahwa kawanan penjaga itu sedang mencurahkan seluruh perhatiannya kepada upacara pertemuan perahu besar dengan barisan perahu kecil. Tiba-tiba timbul akal Puy Tio. Dia hendak memberi tahu kepada Beng Cu bahwa nanti apabila pada saat perahu besar bertemu dengan barisan perahu kecil, seluruh perhatian orang termasuk kawanan anak buah yang menjaga di bawah panggung tentu akan tertumpah ruah itu akan merupakan kesempatan yang paling bagus untuk meloloskan diri. Puy Tio cepat berputar tubuh hendak menyampaikan hal itu kepada Beng Cu. Dia hendak memanggil Beng Cu supaya siap di jendela. Melalui jendela itulah mereka hendak lolos. Tetapi bukan alang kepalang kejutnya ketika melihat bahwa dalam ruang telah bertambah dengan seorang lagi. Dan orang itu bukan lain adalah Tian Pixu Yusu. Beng Cu tegak di samping tak berani buka suara. Puy Tio cepat menghampirinya. Dia baru saja masuk, coba perhatikanlah tangannya, kata Beng Cu. Puy Tio memandang tangan Tian Pixu Yusu. Tangan kirinya masih memegang kipas tetapi tangan kanannya diletakkan di atas meja. Permukaan meja yang dilekati tangannya itu mengeluarkan asap tebal seperti terbakar dan tangan tokoh itu seperti menyusup masuk. Ketika Puy Tio memandang baru Tian Pixu Yusu tertawa gelak-gelak dan mengangkat tangan kanannya. Di atas permukaan meja, tampak sebuah bekas telapak tangan yang amat dalam. Dari atas memandang ke bawah, Anda berdua pasti dapat melihat bahwa Xuan Hang Sian Chu telah datang, kata Tian Pixu Yusu tertawa. Puy Tio dan Beng Cu hanya saling bertukar pandang. Tak tahu mereka mengapa Tian Pixu Yusu datang ke situ dengan memamerkan kepandayan tenaga dalam yang hebat. Mungkin saja, Tian Pixu Yusu hendak memberi peringatan kepada Puy Tio berdua, bahwa janganlah kedua anak muda itu coba-coba hendak melarikan diri karena kalau berani berbuat begitu, Tian Pixu Yusu tentu akan menindak mereka. Jelas mereka itu bukan lawan Tian Pixu Yusu. Silahkan lihat, kata Tian Pixu Yusu, menunjuk keluar jendela, keramaian semacam itu sungguh belum pernah ada dalam dunia persilatan. Halaman 52 separuh tidak terbaca. Titik. Ah, memang benar, kata Puy Tio, adalah berkat kemurahan hati Ting Cong Pang Cu kami beruntung mendapat kesempatan untuk menyaksikannya. Tian Pixu Yusu tertawa mengekeh, tetapi Ting Cong Pang Cu mengundang kalian kemari untuk menghadiri, mengapa anda menolak? Puy Tio tertawa, itu yang dinamakan kalau kurang pengalaman dan picik pengetahuan. Mana kami dapat menduga kalau apa yang akan kami saksikan ternyata suatu peristiwa besar yang jarang terjadi dalam dunia persilatan. Sambil melayani bicara, diam-diam Puy Tio memutar otak untuk mencari akal. Cepat dia menemukan daya. Tian Pixu Yusu merupakan pembantu paling dipercaya Ting Tai Geng. Selain cerdas, Tian Pixu Yusu juga banyak akal dan ilmu kepandainya juga tinggi sekali. Dari kera dia mengunjuk kesaktian tenaga dalamnya tadi, dapat dinilai betapa tinggi tenaga dalamnya. Sekalipun dia, Puy Tio, maju berdua dengan Beng Cu, tetap takkan menang. Bagi Puy Tio hanya ada satu pilihan. Karena dengan jalan terang tak mungkin menang maka dia harus mengambil kera gelap. Dia hendak mencari kesempatan untuk menunggu sampai Tian Pixu Yusu lengah, baru akan turun tangan. Apabila Tian Pixu Yusu dapat disingkirkan tentu mudah meloloskan diri. Tetapi bagaimana akibatnya kalau sampai gagal menyingkirkan Tian Pixu Yusu? Ah, biarlah! Dengan menahan mereka berdua di atas panggung, jelas Ting Tai Geng tentu tak mengandung renaksud baik. Andai kata nanti gagal membunuh Tian Pixu Yusu, toh sama saja akibatnya. Membunuh Tian Pixu Yusu atau tidak, berusaha meloloskan diri atau tidak, sama saja. Ting Tai Geng akan melakukan sesuatu yang tak baik kepada mereka berdua. Setelah membulatkan tekat, Puy Tio agak memberi kicupan macu kepada Beng Cu tertegun tetapi tak tahu apa maksud Puy Tio. Melihat itu terpaksa Puy Tio mengangkat tangannya, jari tengahnya dilekatkan pada jempol tangannya dan pelahan-lahan dijentikan. Dia melakukan ini tanpa diketahui Tian Pixu Yusu. Karena saat itu dia tegak menghadap kepada Tian Pixu Yusu sembari omong dua untuk mengikat perhatian orang. Melihat gerak tangan Puy Tio, baru Beng Cu sering tak mengerti. Dia tahu Puy Tio menghendaki agar secara tak terduga-duga suruh dia melancarkan serangan mendadak kepada Tian Pixu Yusu. Beng Cu tegang itu bukan karena dia takut akan kepandayan Tian Pixu Yusu sehingga kalau sampai gagal, tentu dia akan celaka. Beng Cu karena menyerang orang secara menggelap seperti yang diperintahkan Puy Tio, Blurn pernah dia lakukan selama ini. Pahwa kau bukan suatu perkumpulan Cheng Pei dan Puy Tio juga bukan seorang kuncu, ksatia, yang menjunjung budi pekerti. Bagi Puy Tio, menyerang orang secara menggelap demi menyelamatkan diri adalah hal yang wajar. Tetapi tidak demikian dengan pendirian Beng Cu. Gadis itu tetap menganggap perbuatan semacam itu, bukan perbuatan perwira. Maka dia gelengkan kepala menolak. Melihat itu Puy Tio banting dua kaki menandakan mendongkol dan menghendaki supaya Beng Cu jangan ragu dua lagi. Beng Cu terpaksa menghela nafas dan tak bilang apa-apa lagi. Puy Tio bicara beberapa saat lagi dengan Tian Pixu Yusu kemudian berpaling memandang Beng Cu. Melihat itu Beng Cu lalu mengangkat tangan ternyata pada jari telunjuk dan ibu jarinya telah terdapat tiga batang kim kiam atau jarum emas. Cepat Puy Tio berpaling lagi dan tertawa, Tian Pixu Yusu, Anda tidak ikut menyambut Sian Hang Sian Cu tetapi malah mengawasi kami. Apakah kami berdua ini benar-benar penting sekali artinya bagi kalian? Tian Pixu Yusu tertawa, Puy Lote, ucapanmu ini tak benar, kalian berdua adalah tamu kehormatan dari Ting Cong Pang Cu. Kata-kata mengawasi itu sungguh tak tepat. Kalau tidak mengawasi kami, mengapa Anda tidak memperbolahkan kami jalan dua keluar? Puy Tio tertawa. Tian Pixu Yusu balas tertawa juga, hal itu. Baru dia berkata begitu, Puy Tio memberi isyarat dari belakang punggung. Memang Beng Cu hanya tunggu isyarat Puy Tio. Sejak tadi dia sudah kerahkan segenap tenaga dalam. Begitu melihat isyarat Puy Tio, cepat dia selentikan jarinya. Dua batang kim kiam meluncur deras ke muka. Memang kedatangan Tian Pixu Yusu ke situ, tak lain memang hendak mengawasi gerak-gerak kedua anak muda itu. Tetapi dia menganggap dirinya terlalu tinggi, tak mungkin kedua anak muda itu mampu mengapa-apakan dirinya. Dan lagi waktu datang tadi, dia telah memamerkan ilmu tenaga dalarnya yang hebat. Dia mengira kedua anak muda itu tentu sudah kuncup nyalinya. Pada saat itu, pertunjukan di Bengawan sudah makin tegang. Perahu besar makin dekat. Barong sai cenderawasi raksasa makin menari dengan penuh semangat. Genderang, tambur dan petasan bagai memecah bumi dasyatnya. Peristiwa semacam itu memang jarang sekali terjadi. Maka walaupun Tian Pixu Yusu banyak pengalaman di dunia persilatan, namun dia belum pernah melihat pertunjukan. Semacam itu juga. Oleh karena itu, dia pun mengalihkan seluruh perhatiannya ke arah Bengawan. Jarum emas yang dilepas Bengcu itu, merupakan senjata rahasia yang lihai sekali. Gerakannya cepat dan tak mengeluarkan suara sama sekali. Kalau secara terang-terangan bertempur dengan Tian Pixu Yusu, walaupun maju berdua, tetapi Pui Tiok dan Bengcu tentu kalah. Tetapi dengan menggunakan kesempatan pada saat Tian Pixu sedang lengah, memang lain hasilnya. Bengcu berdiri hanya 2 meter di belakang Tian Pixu. Dan kedua jarum emas itu lajunya secepat kilat. Seketika Tian Pixu rasakan jalan darah lengtai hiap pada punggungnya terasa linung. Dia terkejut dan tahu kalau dicelakai secara licik. Cepat dia berputar tubuh ke samping tetapi pada saat itu juga jarum kedua juga sudah menyusup ke dalam jalan darah gihehiat di pinggang belakang. Waktu berputar tubuh ke samping tadi, gerak tubuh Tian Pixu sudah menghamburkan tenaga yang dasyat sehingga Pui Tiok terhuyung-huyung dua langkah. Dan waktu berputar tubuh, Tian Pixu Yusu mengerung keras, menyebabkan Pui Tiok dan Bengcu tertegun. Dalam keadaan seperti itu, apabila Tian Pixu turun tangan, jelas Pui Tiok dan Bengcu tentu akan remuk. Memang Tian Pixu juga akan turun tangan. Dia mengangkat tangan terus hendak menghantam Bengcu. Waktu Tian Pixu mengangkat tangan, gerakannya telah menimbulkan angin yang menyebabkan barang dua dalam kamar itu miring semua. Dapat dinilai betapa hebat tenaga dalam yang dimilikinya. Sedang Bengcu masih terkesima. Demikian halnya dengan Pui Tiok yang tak jauh bedanya dengan Bengcu. Dengan begitu jelas nona itu pasti akan hancur lebur. Tetapi sekonyong-konyong dalam saat yang berbahaya itu, tubuh Tian Pixu meregang tegak. Sehirup tubuhnya mengeluarkan bunyi seperti letupan bambu dibakar. Tangan yang sudah diangkat itu, tidak diayunkan malah terkulai turun. Dan sekonyong-konyong beluk dia rubuh ke lantai. Ternyata kedua jarum emas yang dilepas Bengcu tadi tepat mengenai jalan darah yang maut dari Tian Pixu yaitu jalan darah Leng Tai Hiat yang menembus ke ulu hati dan jalan darah Gihai Hiat yang merupakan pusat dari tenaga murni. Sebenarnya dengan kepandaian yang dimilikinya, kalau hanya terkena dua batang Kim Kiam saja, Tian Pixu tentu dapat mengatasi asal dia terus menutup tenaga murninya dan menunggu sampai datang pertolongan. Tetapi pada saat terkena jarum itu, dia marah sekali dan terus hendak membunuh Bengcu. Dia berputar tubuh dan mengangkat tangan itu, telah menyebabkan tenaga murninya memancar deras. Dan karena tenaga murni mengalir keras, kedua jarum emas itu ikut terbawa berputar dalam tubuhnya. Jarum yang satu menurutkan aliran jalan darah Leng Tai Hiat, menyusup ke dalam ulu hatinya. Sedang yang sebatang menusuk selapu tenaga murni sehingga bocor keluar. Walaupun jarum itu amat halus tetapi karena tepat mengenai sasaran yang berbahaya sudah tentu jiwa Tian Pixu tak dapat ditolong lagi. Peristiwa itu benar-benar dirasakan Pui Tiok dan Bengcu seperti dalam impian saja. Bengcu sudah merasa kalau dirinya tak mungkin dapat terhindar dari pukulan maut Tian Pixu. Bengcu, Bengcu teriak Pui Tiok. Tetapi Bengcu masih terlongong seperti orang kehilangan semangat. Pui Tiok terkejut. Menganggap mungkin suaranya kurang keras maka dia hendak memanggil lagi. Tetapi pada lain saat ga menyadari keadaan saat itu. Karena di bawah panggung di tepi mengawan suara pekek sorak dan bunyi petasan memekakkan telinga maka Bengcu sampai tak dapat mendengar. Keadaan itu membuat Pui Tiok girang sekali. Karena dengan gemuruhnya sorak-sorai dan petasan, tentulah kawanan anak buah Cap Jipang itu tak mendengar raum yang dasyat dari Tian Pixu tadi. Kini dia harus lekas-lekas bertindak untuk meloloskan diri. Serentak dia maju dan menarik tangan Bengcu, lekas kita pergi. Mereka membuka pintu lebih dulu melongok keluar, ketika tak ada orang mereka lalu cepat menuruni tangga turun ke bawah panggung. Tentulah anak buah. Yang menjaga di situ karena menganggap Tian Pixu tentu lebih dari cukup untuk menjaga kedua tawanan itu maka mereka pun lalu turut melihat keramaian. Tiba di bawah panggung, karena di situ penuh sesak dengan manusia, mereka lalu menyusup ke dalam kerumum. Untung tak ada orang yang memperhatikan. Seluruh perhatian orang tercurah pada seorang gadis yang berpakaian bersulam menang emas dan rambutnya diikat dengan sebutir mutiara besar dan tegak berdiri di perahu besar dengan sikap yang angkus sekali. Gadis itu tak lain adalah Chohen Hang yang sekarang bergelar Suan Hang Siansu atau Dewi Angin Puyuh. Sejenak Pui Tok dan Beng Cu memandang ke arah perahu besar itu tetapi mereka tak punya selera untuk menyaksikan peristiwa itu. Tetapi mereka menyadari juga, kalau bergegas tentu menimbulkan kecurigaan orang. Maka mereka pun pelahan-lahan mundur kerah luar. Saat itu tak ada orang yang bergerak mundur. Semua sama mendesak maju ke tepi bengawan. Oleh karena itu maka cepat sekali Pui Tok dan Beng Cu dapat dimundur keluar. Pada saat itu tiba-tiba aku mandang suara gemuruh yang memekakkan telinga itu, sirap seketika. Pui Tok dan Beng Cu terkejut. Tetapi cepat mereka segera mengetahui apa sebab suara dua itu berhenti semua. Karena pada saat itu terdengarlah suara Ting Tai Ging mengelagar lantang dari tepi sungai, atas. Kedatangan Suan Hang Sian Ju kami segena Pang Cu dari Cap Jipang mengaturkan hormat dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tak berkenan di hati. Bagus terdengar lengking suara Chohen Hang Yang Ju mawab bagus ting Tai Ging. Ternyata anak buah golongan Kojiu banyak sekali. Sebenarnya nada suara Chohen Hang itu nyaring dan bening. Tetapi karena dia sengaja berseru dengan nada congkak maka kedengarannya tak enak di telinga. Silahkan Suan Hang Sian Chu naik ke daratan, kata Ting Tai Ging dengan tertawa ramah. Chohen Hang mengiakan dan sesosok bayangan berwarna kuning emas melayang dari tengah bengawan. Pada saat dia melayang turun hampir ke tepi, tiba-tiba dia melambung lagi sampai 2-3 meter ke udara dan pada waktu akan turun kembali dia melambung ke udara lagi. Setelah tiga kali melakukan demonstrasi seperti itu barulah ia turun melamping ke bawah. Setiap kali dia melambung ke udara tadi, beribu-ribu orang yang menyambut di tepi bengawan tentu bersorak dengan gegap gempita. Bahkan Pui Tiok secara tak sadar juga ikut bersorak memuji. Ilmu ginkang yang dipertunjukkan Chohen Hang di hadapan ribuan jago-jago sakti saat itu, memang luar biasa hebatnya. Seorang tokoh yang termasyur memiliki ilmu ginkang sakti, paling hanya satu kali saja dapat melambung ke udara lagi. Jarang yang mampu melakukan sampai dua kali apabila tiga kali seperti yang dilakukan oleh Chohen Hang. Begitu indah ia berterbangan di udara seperti burung yang mempunyai sayap saja. Di antara ribuan orang yang bersorak memuji itu hanya seorang saja yang mendeluh dalam hati. Dia adalah Kuan Beng Cu. Setelah Chohen Hang mendarat di tepi bengawan, Pui Tiok tundukkan kepala lalu membuka kedok kulit pada mukanya. Beng Cu juga demikian. Keduanya berputar tubuh lalu jalan keluar dan tak berapa lama sudah keluar dari kota celam. Mereka tak mau berhenti di kota. Menjelang senja mereka sudah mandi keringat dan napas pun tengah-engah. Mereka berhenti.